Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu Selasa Siang memeriksa oknum advokat berinisial UP dan tersangka RF. Pemeriksaan kedua tersangka yang diamankan pada awal September lalu ini dinyatakan kasih penyidikan untuk melengkapi berkas perkara dan melakukan pengembangan. Danang Prasetyo Dwi Harjo menyatakan, dengan pemeriksaan dua tersangka ini pihaknya optimis akan ada penambahan tersangka baru dalam perkara dugaan upaya perintangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana BOG 16 Puskesmas di Kabupaten Kaur. Kasih penyidikan juga menyatakan masih menunggu upaya dari kelima tersangka untuk mengembalikan uang yang sudah diterima agar tidak dijerat pasal pencucian uang. Dalam pantauan RBTV, tersangka UP dan RF diperiksa terpisah. Tersangka UP diperiksa langsung kasih penyidikan Pitsus Kijati Bengkulu dan tersangka RF diperiksa di ruangan berbeda oleh penyidik. Pemeriksaan ini sengaja dipisah agar keduanya bisa dikonfrontir. Untuk diketahui dalam perkara ini, kelima tersangka semuanya diamankan di Jakarta dan diduga telah menerima aliran uang dengan total sebesar 1 miliar rupiah lebih dari seluruh kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur.